Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merayakan hari jadinya ke-74 dengan menggelar Pesta Rakyat di Komplek DPR-MPR. Melalui momentum ini, Ketua DPR RI Bambang Susatio berharap para anggota legislatif dapat lebih dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi lembaga yang lebih mendorong pembangunan di Indonesia. Bersama dengan sejumlah BUMN seperti Bank BNI dan Pertamina, DPR RI memulai rangkaian Pesta Rakyat dengan bersepeda bersama masyarakat. Para peserta yang mengikuti acara ini bersepeda dengan jarak 8 km. Peserta mengelilingi Komplek Parlemen dengan melewati sejumlah ruas jalan utama seperti Palmerah, Gerbang Pemuda Gelora Bungkarno, Sudirman dan kembali lagi ke gedung DPR-MPR. Tidak hanya itu, anak-anak juga ikut dalam perayaan HUT DPR RI kali ini dengan lomba menggambar. Acara HUT ke-74 DPR RI juga dimeriahkan dengan puluhan door prize yang menarik. Kita ingin momentum ulang tahun ini semakin dekat dengan rakyat. Ini adalah rumah rakyat, maka terbuka bagi seluruh rakyat untuk masuk ke gedung ini. Jangan hanya karena mau demo saja baru ke sini. Jadi kalau untuk bersenang-senang, berolahraga dan bertemu para wakil rakyat silakan. Gedung ini sangat terbuka bahwa DPR telah melakukan berbagai langkah-langkah untuk menjaga agar dalam pembangunan dan pemerintah tetap berjalan dengan baik. Kami lembaga memang harusnya menjadi lembaga yang tetap mendorong pemerintahan menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya dengan dukung berbagai legislasi, anggaran, dan pengawasan yang kami lakukan. Tanggal 1 Oktober nanti akan ada pergantian anggota DPR. Sebagian besar akan ada wajah-wajah baru di DPR. Tapi dalam komposisi kepartaian, traksi, atau politik tidak banyak berubah. Ketua DPR RI memang susah Tio berharap lembaga yang dipimpinnya dapat lebih dekat lagi dengan masyarakat. Komplek parlement sangat terbuka untuk masyarakat yang ingin bertemu wakilnya atau untuk mereka yang hanya ingin sekedar datang berkunjung. Bamsud menegaskan DPR akan selalu mengawalki nerja pemerintah melalui undang-undang dan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah. Merayakan ulang tahun DPR RI yang ke-74 melalui Pesta Rakyat dengan berbagai kegiatan, rangkaian kegiatan yang dimulai pada hari ini adalah Lomba Gowes Sehat Bersama Rakyat dilanjutkan dengan panjat bambu bambu betung yang berjumlah sama dengan ulang tahun yang 74 berhadiah juga dan kemudian nanti ada Lomba Menggambar Anak dan terakhir itu oleh Pesta Rakyat yaitu Dangdut Rakyat Dalam minggu berikut depan juga ada rangkaian ulang tahun lagi berupa Lomba Burung nyanyinya ya, suara burung kemudian ada Lomba Kritik DPR melalui Stand Up Comedy Selain menggelar sepeda santai DPR RI juga akan menggelar Lomba Kembali yakni Lomba Burung Kicau dan Stand Up Comedy Masyarakat dapat menyampaikan kritiknya kepada anggota Dewan melalui Lomba Stand Up Comedy tersebut Glenn Joshua, Rio Cornelianto serta Untung Widodo, Berita 1 Jakarta